Enam kelinci terjerat luka, enam pemburu tersendiu, enam mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu selam akan dimulai. Tuhanku, kami akan persiapkan semuanya. Baiklah, aku pergi dulu. Ketika aku beri tanda, datanglah kalian semua ke tempat pertemuan. Aku akan menjadi pencipta kalian. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Pukul 2, jadwal meeting dengan Menteri Pertahanan, Pak. Pukul 5, bertemu Ibu Negara. Baiklah, saya akan beristirahat dulu sebelum meeting dimulai. Baik, Pak Presiden. Siapa kau? Kenapa bisa masuk ruanganku? Ajudan! Ajudan! Tak usah bikin keributan. Semua sudah ada dalam kendaliku. Mereka tidak akan bertindak apa-apa. Apa maksudmu? Aku adalah Presiden negeri ini. Mereka akan menjagaku dengan taruhan nyawa. Aku adalah yang bangkit dari kematian. Aku adalah yang bisa menghidupkan orang mati. Aku adalah pencipta kalian. Apa berita itu tak sampai ke sini? Jangan-jangan kau. Tidak mungkin. Dia adalah orang yang membawa kami kepada kemenangan. Dia adalah pemimpin yang menghancurkan semua penghalang. Apa kau tak percaya kepadaku? Akanku buktikan kepadamu. Kau akanku bunuh. Dan akanku hidupkan kembali. Hei, hentikan! Hentikan! Kembalilah dan jadilah buddhaku. Aku hidup lagi. Aku percaya padamu. Kau adalah pemimpin kami. Wahai umatku. Akulah sebagai Tuhan kalian. Aku akan membawamu ke jalan surgaku. Engkau bahagia besar. Engkau bahagia besar. Berikan surgamu. Engkau bahagia besar. Engkau bahagia besar. Berikan surgamu. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.